Assalamualaikum Wr. Wb Sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Sobat-sobatnya pada video ini kita akan berbagi update informasi sekaligus persiapan untuk teman-teman ke depannya yaitu nanti akan ada 3 tahap pengumuman kelulusan PTKK Guru tahun 2022 yang mana disini nanti untuk pengumumannya dilaksanakan pada tahun 2023 tepatnya pada bulan Februari nah tentunya dari teman-teman untuk P1, P2, P3, dan P4 nanti pengumumannya akan dilangsungkan secara bersamaan nah kira-kira seperti apa yang kondisi aman berhak untuk ikut pemberkasan serta pengusulan nomor INP3K setelah yang pertama disini kita akan mendapatkan lokasi penempatan berikutnya disini kita bisa melihat ke akun kita masing-masing namun nanti masih dalam masa prasanggah ya tentunya untuk pengumuman nanti masih akan bisa berubah sehingga nanti kita bisa mengupayakan kita bisa melakukan pengusulan NIP3K dimulai dari kita mengisi DRH dan juga pemberkasan bagaimanakah contoh yang lulus dan juga contoh yang tidak lulus serta kita harus mencermati alur dan juga tampilan di akun SSC ASN kita bagaimanakah informasinya silahkan simak video ini sampai selesai baiklah sobat-sobatnya nantinya kita akan bisa melihat pengumumannya itu pada akun SSC ASN kita masing-masing tentunya kita dengan cara login nah selanjutnya disini kita bisa mencatat ya untuk contoh yang lulusnya contoh yang lulus adalah seperti ini teman jadi contoh yang lulus mulai dari tahap awal sampai nanti bisa berjalan dengan lancar dan juga mulus sampai dengan tahap yang paling akhir jadi disini nanti untuk jadwal di pengumuman kita ini adalah kita memasuki yaitu kita menantikan yaitu di poin yang kelima belas ya nomor urut kelima belas yaitu pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum dikarenakan nanti untuk pengumuman penempatan sekolah penempatan P1, P2, P3 nanti akan menunggu yaitu pengumuman hasil seleksi untuk pelamar umum ya teman ya benar nanti pengumuman dilakukan secara bersamaan tepatnya pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari tahun 2023 dan nantinya pada tanggal ini pada tanggal 2 sampai 3 Februari ini teman-teman login ke akun SSSN ya maka tampilan pertama yang didapatkan ketika teman-teman ini nanti lulus inilah mendapatkan tampilan yang seperti ini ketika kita login di akun SSSN maka tampilannya masih di prasanggah ya dikarenakan disini inilah nanti masih prasanggah ingat di tanggal 2 sampai 3 Februari ini nanti kalau misalkan teman-teman dinyatakan lulus ya kita lolos P3K Guru tahun 2022 ini kita belum aman dikarenakan kita masih dalam masa prasanggah nah nanti masih akan ada masa sanggah kemudian jawab sanggah ya teman-teman jadi yang pertama kita dapatkan notifikasi nanti tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari itu adalah kita pengumuman prasanggah kalau misalkan teman-teman disini lulus prasanggah ini nanti teman-teman dapat dikatakan 90% ini sudah lulus ya nah selanjutnya nanti masih akan ada masa sanggah ya masa sanggah itu dapat dimanfaatkan oleh teman-teman ketika nanti tidak lulus itu bisa menyanggah ya menyanggah hasil kelulusannya mungkin teman-teman meyakini bahwa dalam pengumuman ini ada kesalahan sistem sehingga teman-teman dirugikan itu bisa menyanggah ya nah untuk terkait tentang sanggahan nanti kita akan berikan pada slide berikutnya nah jika teman-teman pada tanggal 2 sampai 3 Februari dapat tampilan yang seperti ini hasil prasanggah anda lolos P3K Guru tahun 2022 maka teman-teman nanti menunggu yaitu hasil kelulusan akhir diumumkan setelah masa sanggah berakhir ya dan disini untuk perubahan hasil kelulusan dikarenakan sanggah ini nanti dapat terjadi ya jadi kita belum aman kalau kita belum melewati masa sanggah dan juga jawab sanggah ini nah tahap berikutnya tahap kedua setelah kita disini sudah lulus di prasanggah maka nanti disini nanti untuk di bagian ini yaitu tanggal 20 sampai 21 Februari 2023 yaitu pengumuman kelulusan pasca sanggah nah di pengumuman kelulusan pasca sanggah ini nanti kita tampilannya akan berubah di akun SSCSN kita nah tampilannya akan berubah menjadi yang seperti ini ya jadi disini akan sudah seperti ini yaitu selamat anda lulus seleksi PTKK Guru tahun 2022 tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk PTKK harap memantau jadwal pengisian daftar riwat hidup nah disini nanti untuk pengumuman yang seperti ini ini akan kita dapatkan yaitu pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2022 nanti di tanggal 2 sampai 3 Februari pengumumannya adalah pengumuman seperti yang nomor 1 kemudian untuk di tanggal 20 sampai 21 Februari pengumumannya adalah seperti di nomor 2 nah selanjutnya disini nanti untuk link pengisian DRH ini akan muncul pada tanggal 22 Februari sampai dengan 13 Maret ya kita diberikan masa atau waktu sekian ini untuk melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan sehingga kita ketika nanti kita login ke akun SSSN kita maka tampilannya akan berubah menjadi yang seperti ini jadi disini kita sudah lulus yang awalnya seperti ini jadi alurnya ini adalah dari 1 ke 2 kemudian dari 2 ke 3 yaitu selamat atas nama kita anda lulus seleksi PTKK Guru tahun 2022 tahap selanjutnya kita melakukan pengisian daftar riwat hidup bagi peserta yang lulus ya untuk diusulkan penetapan nomor INU P3K berikutnya disini sudah akan ada tombol link untuk mengisi daftar riwat hidup jadi nanti untuk pengisian DRH ini link yang seperti ini munculnya adalah tanggal 22 Februari sampai dengan 13 Maret 2023 ya nanti diusulkan untuk penetapan NIP3K nya setelah kita semua di semua instansi ini sudah selesai untuk mengunggahnya untuk tutorialnya sudah saya sediakan di deskripsi ya untuk mengisi DRH dan nantinya juga akan saya berikan tutorial lagi untuk mengisi DRH yang tahun 2023 ini inilah contoh untuk yang lulus jadi tahapnya kita dapat dikatakan aman ini jika kita melewati di tanggal 2 sampai 3 Februari ini adalah prasanggah kemudian tanggal 20 sampai 21 ini adalah pas kasanggah kita lulus kemudian tanggal 22 Februari sampai 3 Maret 13 Maret inilah kita muncul link untuk mengisi DRH itulah dapat dikatakan kita sudah aman kalau melewati 3 tahap itu nah berikutnya untuk contoh yang tidak lulus itu adalah seperti ini teman ini contoh yang tidak lulus jadi ketika kita masuk pada disini yaitu nomor 15 ya pengumuman hasil seleksi P1, P2, P3 dan pelawar umum di tanggal 2 sampai 3 Februari kita mendapatkan tampilan yang seri ini yaitu mohon maaf Anda tidak lolos seleksi P3K Guru tahun 2022 selanjutnya disini nanti akan muncul yaitu link untuk kita mengajukan sanggah ya jadi teman-teman yang tidak lolos nanti di tanggal 2 sampai tanggal 3 ini nanti kita dapat tampilan website ini kemudian di tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Februari ini nanti kita akan mendapatkan yaitu form untuk mengajukan sanggah ya nah untuk mengajukan sanggah teman-teman kalau tidak lolos ini kalian bisa klik disini untuk mengajukan sanggah tutorial sanggah gimana itu sudah saya berikan pada video sebelumnya namun nanti disini untuk sanggah berakhir ini nanti akan berakhir sampai disini ya sampai tanggal 6 jadi ada waktu 3 hari ya untuk kita menyanggah sampai di tanggal 6 Februari 2023 nanti tepatnya pukul 23.59 ya kita bisa mengajukan sanggah sebelum tanggal itu nah selanjutnya kita untuk mengajukan sanggah kita harus membaca dulu terkait tentang apa yang akan kita sanggah itu tentunya harus disesuaikan ya apakah itu nanti keselan kita atau keselan sistem kalau misalkan memang keselan kita sendiri kita emang gak lulus gak ada formasi atau kalah perankingan untuk yang pelamar umum maka sebaiknya kita gak menyanggah ya nah selanjutnya di bagian pengumuman kelulusan pasca sanggah di tanggal 20 sampai 21 Februari ini nanti kita tampilannya seperti ini nah ini teman-teman jadi kalau misalkan kita sudah mengajukan sanggah tapi kita gak lulus pasca sanggah maka kita mendapatkan tampilan seperti ini yaitu pasca sanggah anda tidak lolos seleksi CISN PT KK Guru 2022